Kebetulan waktu itu saya disuruh ngisi Goofy. Oh, Goofy. Jadi awal itu... Itu salah satu favorit saya itu. Karena saya agak goof-goof. Guff-goof maksudnya. Dapatkan dengan harga spesial 8,3 miliar rupiah. Harga naik 30 Februari. Senin harga naik. Emang ada 30 Februari? Hanugah Desa Wisata Indonesia 2022. Tau lah itu. Saya langsung bilang ini pasti Mas Bimo. Terima kasih Om Hari Yoko, Om Hari Laksono, dan Mas Bimo sudah ada di podcast Wonderful Indonesia. Dan ini namanya edisi Ngoprek. Ngobrol pelaku ekonomi kreatif. Di bawah besutan Om Yosua Simanjuntak Hora. Dan episode kedua kali ini, kita tajuknya, menyiapkan karpet merah kekayaan intelektual bagi generasi muda. Dan kita enggak, Abdul kalau belum memberikan pantun pembuka. Mohon cakepnya. Dengan suara voiceover yang bagus. Oh siap. Pergi ke Bali, mampir ke Nusa Penida. Cakep. Cakep. Jangan lupa minum es kelapa muda. Cakep. Selamat datang para pemilik suara yang indah. Cakep. Cakep. ini sudah hadir dan membagikan insight Anda. Cakep. Ini pertama ke Pak Ari dan Om Yoko dulu nih. Oke. Karena ini sesuai. Urut kacang, Bro Bimo. Siap. Senior dulu. Dari Nusa memang dia yang paling senior. Mungkin yang paling senior dulu. Bisa diceritakan enggak nih? Awal muna sebagai voice talent. Dan sebegitu banyak proyek yang kamu udah kerjain. Apa yang paling berkesan bagi Om Hari dan Om Yoko? Silahkan Om Hari dulu. Baik. Sebetulnya saya itu terjun ke dunia voiceover. Itu enggak sengaja. Saya dari kampung ke Jakarta itu pengen belajar teater. Tapi begitu sampai di Jakarta, saya diarahkan ke Sangkar Pra TV. Dan di sana ternyata lebih belajar ke voice act. Jadi berperan dalam suara. Karena Sangkar Pra TV adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam misi itu memproduksi program-program radio. Jadi tiap hari, akhirnya saya masuk ke situ, tiap hari saya memproduksi, Sangkar Pra TV memproduksi program-program radio. Yang di ini seperti Sandiwara. Nah, kemudian kesininya ada program-program Sandiwara Radio yang akhirnya mau enggak mau, walaupun kami ini freelance, tapi terikat secara, apa namanya, karena kita terlibat dalam. Ada kontrak-kontraknya gitu ya? Sebetulnya kontrak juga tidak. Dulu belum ada ya? Belum ada. Itu dulu Om Yoko udah ada ya di situ ya? Belum ada ya? Belum ada ya? Belum ada. Dan jauh sebelum era podcast nih, Bro Bimo. Iya. Ini udah, mereka udah, jadi ini varian awal dari podcast ya? Podcast, iya. Dan kita itu apa ya? Tidak pernah terpikir untuk melarikan diri dari kerja yang, secara enggak langsung, sebetulnya kita sudah punya keterikatan ya dengan kita sebagai pemeran dalam sebuah Sandiwara Radio. Walaupun enggak ada kontrak, kita enggak akan pernah pergi dari situ. Nah, akhirnya boleh dibilang, akhirnya saya terjebak di situ, gitu. Terjebak. Terjebak yang menyenangkan gitu ya? Terjebak yang menyenangkan dan dari kampung itu sama sekali tidak pernah terpikir bahwa saya nanti akan menjadi seorang pengisi suara. Waktu itu istilahnya masih pengisi suara, penjual suara. Baru belakangan ada. Voice over. Iya. Jadi, seperti itu. Kalau proyek yang paling terkenang, terngiang-ngiang sampai saat ini apa nih, Mas Yoko? Kalau di proyek Sandiwara Radio, saya di Tutur Tindular, Mahkota Mayankara. Itu yang paling fenomenal. Karena memang dari awal, kalau saya boleh cerita nih, saya, begelon saya sendiri lupa dari Jogja. Saya datang ke Jakarta, ke Sangat Prativi. Jadi ada kesamaan nih sama orang-orang. Tapi saya nggak jadi VO. Masuk ke Sanggar, saya bikin desain grafis ilustrasi cover kaset Sanggar Cerita. Mungkin Mas Menteri pernah denger dulu, kalau sambil disuapin harus dengerin kaset itu. Karena kalau nggak dengerin kaset, nggak mau makan. Sanggar Cerita. Saya bikin covernya, karena sesuai dengan background pendidikan. Tapi di tengah perjalanan ada penawaran dari salah satu director, sutradara. Waktu itu, kekurangan pemain Sandiwara Radio program dalam bahasa Jawa. Itu orang Jogja tuh, Yoko tuh, coba aja. Saya dengan kaget, sengah mati, grogi, dan deg-degan, karena belum tahu ini sesuatu yang baru nih. Kalau nggak baru udah biasa. Masuk studio, dipegangi naskah. Waduh. Tapi di dalam hati saya ada sebuah challenge nih. Jadi saya tertantang. Dan saya, wah menjadi semangat banget. Nah setelah itu berhasil, saya kok jadi seperti kecanduan. Apakah ini merupakan passion atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saya bawa naskah pulang, belajar. Dan saya semacam pengen dapat peran yang lebih panjang, lebih menantang. Dengan kata-kata, kalimat yang lebih panjang juga. Dan akhirnya saya juga belajar menjadi bagaimana nge-direct, menjadi VO-director di situ juga. Saya banyak menangani judul-judul Sandiwara Radio yang saya tangani. Akhirnya, ya sudah saya belajar dari situ. Tapi kesenangan saya adalah saya pengen dapat peran-peran yang justru menantang, bukan jadi tokoh protagonis, tapi antagonis. Karena suaranya justru banyak tantangan. Resikonya adalah kita dicubitin orang kalau kita pentas. Wah, jaman itu memang kita ya setiap bulan itu keluar kota, kita pentas sama Pak Ari juga. Dan setiap masuk ke panggung itu seperti, apa ya, kalau sekarang selebritis lah. Tapi pada, yes, betul. Model gitu ya? Iya, ada yang ngelemparin batu, segala macam. Karena dia nggak suka karakternya. Karakternya, betul. Jadi karakter itu bener-bener masuk ke imajinasi mereka. Jadi kalau Om, sahur sepuk, kalau Mas Yoko, tutur tinular. Sama saya, sahur sepuk, tutur tinular. Hampir semua produk Sandiwara Radio yang ada di Indonesia, terlibat. Masih ada di dalamnya. Dan waktu itu, kita itu bisa mengalahkan bintang film saat itu seperti Rano Karno. Kalau jumpa fan. Wah, itu kota hancur. Boleh dibilang. Kalau lagi tur ya? Iya. Kalau lagi tur lagi. Cibimo, ini kan kita bertransformasi menjadi VO talent ya. Voice over. Dan bro udah punya juga podcast. Tapi sebetulnya kan basicnya itu adalah radio announcer. Nah, ini sebetulnya ada bedanya nggak sih antara announcing di radio dan akhirnya bertransformasi menjadi VO talent? Iya. Jadi sebenarnya kita semua tuh tadi sudah dibuka oleh Pak Ari gitu ya. Dulu tuh mungkin nggak... Panggilnya apa nih? Bapak. 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 Om lah kalau di sini lah. Biar keliatannya asik aja. Dulu mungkin awarenessnya belum, orang-orang Indonesia belum tahu tuh tentang apa sih voice over, dubber, dan lain-lain. Tapi sebelumnya tuh kita semua sebenarnya ternyata ada dalam satu naungan yang namanya voice talent. Nah, voice talent ini di bawahnya tuh ada voice over, ada dubber, ada penyiar radio, ada sportcaster, news anchor, dan lain-lain gitu. Nah, perbedaannya jelas banyak sih Pak gitu ya. Yang pertama dari sisi audiensnya gitu. Dari sisi bagaimana kita mengolah suaranya, tekniknya gitu-gitu. Tapi kalau dibilang persamaannya ya, kita bener-bener menggunakan kekuatan suara untuk menyampaikan pesan, untuk memberikan informasi, dan bahkan untuk memainkan tether of mind orang-orang gitu. Hanya dengan suara. Dengan kekuatan suara. Jadi nggak ada yang berbeda ya Om? Mas, 30 tahun yang lalu sekarang basicnya tetap sama, foundation tetap sama. Sama secara tekniknya aja yang beda. Teknisnya aja yang beda ya. Oke. Om pernah juga sama Walt Disney saat itu audisi untuk salah satu proyek, dan ini kalau di luar negeri ini, apakah ada suatu inovasi yang mereka miliki yang mungkin bisa kita jadikan inspirasi? Sebetulnya begini, setiap proyek dari Walt Disney yang masuk ke Indonesia, dulu studio dubbing yang recommended dari Walt Disney itu baru Sanggar Pra TV ya. Karena memang Sanggar Pra TV punya basic penataan studio yang sedemikian rupa, dan siap dengan SDM yang begitu banyak. Jadi setiap proyek masuk ke Indonesia, kita mau ngisi film A, itu setiap akternya, setiap tokohnya, itu kita harus audisi. Jadi kebetulan waktu itu saya disuruh ngisi Goofy. Oh, Goofy. Itu salah satu favorit saya itu. Karena saya agak Goof-Goof. Goof-Goof maksudnya. Di awal itu saya sebetulnya dapet. Jadi biasanya satu tokoh itu ada 2-3 orang yang di tes, di audisi, nanti 1-2 orang dapet. Nah, ketika itu saya hanya ketika eh yuk sama ketawa, itu komentar mereka itu masih terlalu manusia. Belum binatang katanya begitu. Karena Goofy itu sejatinya adalah seekor... Goofy itu keledai. Pluto itu anjingnya Goofy. Nah, itu dia. Betul, betul. Dan dulu kalau audisi itu, orang dari Walt Disney datang ke Indonesia. Terus dia komentarnya ini terlalu manusia gitu. Terus waktu, apa namanya, take kami, saya sempat berapa episode gitu, ketika dia hanya nungguin kita itu sambil kerja. Begitu saya ngomong, enggak, enggak gitu. Kurang, kurang binatang katanya. Saya sempat komen dalam bahasa Indonesia. Ya jelas bedalah. Dia makan keju, gue makan singkong, pasti ininya beda. Ternyata dia tahu maksudnya. Dia bahasa Indonesia rupanya bisa nangkep juga ya? Nangkep? Enggak. Itu bagian dari acting katanya. Apapun yang kamu makan, acting, enggak ada urusan. Tapi yang lolos ketawanya ya? Justru, eh yuk dan ketawanya itu yang kurang. Oh, yang kurang. Kurang binatang katanya. Jadi mungkin menambahkan kalau tadi Chief bilang, ini apa nih yang bisa diaplikasikan gitu ya untuk sekarang dan ke depan dari zaman dulu yang sempat hilang di era-era 2000-an mungkin ya adalah QC-nya sih. Jadi QC dari kualiti kontrolnya gitu ya. Kalau dulu kan benar-benar strik banget gitu. Iya, langsung. Tapi ini perkembangannya luar biasa ya Mas Yoko ya. Kedepan kita melihat bahwa ini adalah yang tidak bisa tergantikan. Dan kan sekarang udah mulai artificial intelligence. Jadi tuh saya lihat tuh isi-isi dari jangankan Instagram saya, TikTok saya tuh pake yang AI suara perempuan tuh yang selalu dipake. Nonton ini ya. Padahal sebetulnya kalau di tadi yang dibawa dengan perasaan itu Mas Yoko sangat relevan dan punya potensi ke depannya. Betul, ini yang membedakan. Di situ emosinya benar-benar dituntut 100%. Sementara untuk TTS ya, kalau orang nyebutnya TTS, text to speech, atau yang sekarang lebih canggih lagi, artificial intelligence, ini merupakan satu, sebenarnya boleh dibilang ancaman, ya ancaman juga sih. Karena ternyata sekarang banyak sekali orang menggunakan TTS ini untuk membantu audio mereka tanpa mereka harus mengeluarkan cost yang lebih banyak. Tapi secara emosional, itu nggak akan bisa terwakili. Nggak tahu deh 30 tahun yang akan datang. AI perkembangannya kan luar biasa ya. Yang sekarang kita lihat dari visual, apalagi suara, itu gampang gitu ya buat mereka. Tapi yang belum kita tangkap adalah sebuah nyawa. Soul-nya ya. Soul-nya. Makanya kita punya semacam komitmen bahwa ayo kita berikan nyawa pada setiap suara. Ini yang membedakan antara teknologi. Nah tapi nggak tahu lah teknologi ke depan ini mudah-mudahan kita masih bisa menjaga itu supaya benar-benar beda lah. Nggak bisa diwakili sama mereka. Ini yang menjadi komitmen kita juga sekarang ini. Makanya saya sering ngobrol sama Mas Bimo, nih bagaimana nih supaya caranya kita nih ayo kumpul bareng kita membuat sesuatu yang untuk menghadapi kemajuan teknologi seperti itu, langkah-langkahnya seperti apa. Ini yang akan kita... Saya sih percaya tiga sih ya. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Tapi kalau pengalaman dari Mas Yoko sendiri yang menerapkan soul, itu pada saat apa nih yang totalitasnya Mas? Hampir semua ya? Hampir semua. Tapi ada nggak satu yang paling berkesan? Ini boleh? Boleh dong. Bicara brand? Boleh lah. Oke. Ini kan good vibes only. Yang nggak boleh bicara itu cuma yang negative vibes. Negative vibes? Bad vibes nggak boleh. Nggak boleh. Oh itu off limit. Kalau di sini semua boleh kecuali yang... Sebentar lagi akan bersuara nih. Jadi suara kita harus kita manfaatkan. Oh sih. Iya betul. Kita kesuara nih. Pemilih, pemilih. Iya, iya, iya. Masuk. Masuk. Masuk Mas Yoko. Masuk Mas Yoko. Jadi kalau kita bicara soul, itu sebenarnya semua, hampir semua yang berkaitan dengan suara itu pasti akan butuh itu. Entah itu di drama radio, entah itu di iklan, entah itu di... Semualah ya. Karena itu yang kita butuhkan. Bagaimana suara itu menjadi bernyawa. Gitu ya. Nah, satu yang paling berkesan buat saya yang sampai sekarang masih belum bisa tergantikan menurut saya adalah suara. Coco Kranz dari Nestle. Serial dengan rasa coklat yang dahsyat. Itu dari tahun 1993 sampai hari ini saya masih mewakili brand itu. Tapi tidak ada kontrak. Sekali lagi. Jadi... Teman-teman Nestle. Mas Yoko. Jadi berdasarkan hari ini ada... Kalau pasang iklan di sini, Nestle. Supaya ada pemasukan untuk... Kalau edisi kita banyak nanti nih, Pak. Satu-satu dikeluarin. Tapi ini mitra co-branding kita, Nestle. Oke. Kalau apa? Kalau perlu nomor rekening saya bisa. Tapi Coco Kranz belum. Oke, oke. Itu salah satunya. Terima kasih. Nah, Mas Bimo, Force Institute Indonesia nih. Force over Institute ya, brother. Force Institute Indonesia. Ini kan jadi mitra kita nih, kita kemarin keliling Indonesia. Dan gimana talenta-talenta sekeliling Indonesia nih? Bisa ceritain nggak? Oke. Sebelumnya mungkin dari saya pribadi gitu ya, Lebuk Hati, saya... Ini kan wonder voice of Indonesia dari 2023. Thanks to Pak Sandi juga. Ini kan salah satu program inisiasi dari waktu pertemuan kita pertama. Apa sih yang bisa kita kerjakan bareng untuk industri? Sampai akhirnya kita di 3 tahun berjalan ini, di mau ke 3 tahun, akhirnya jendela itu ke Bukalebar sih, Pak. Alhamdulillah. Dan ada impact-nya ya? Dan ada impact-nya. Itu. Dan ada impact-nya. Dan kita juga udah sempet data semuanya. Ternyata memang semuanya itu sampai detik ini masih Jakarta-centris gitu. Dan ternyata di luar sana itu SDM-nya banyak banget. Banyak luar biasa. Yang kita tinggal lakukan adalah awareness aja sih, Pak. Kalau di teori komunikasi kan sampai AIDA itu ya, sampai action gitu. Bahkan secepat itu dari awareness ke action-nya. Berarti tinggal what's next-nya sebenarnya. Kan biasanya... Dan udah ada juga audiodrama yang sudah siap. Pemudara ya. Pemudara ya. Pemudara ya. Itu output yang real juga tuh. Jadi Om bangga nggak punya Mas Bimo yang sangat sekarang jadi panutan kita nih. Kalau di sini ya. Kalau di sini ya. Jujur. Tadinya saya khawatir dan deg-degan ketika dia mulai muncul dengan VII-nya itu. Saya pikir siapa dia gitu kan. Tapi ternyata kesininya dia boleh dibilang menjadi apa ya? Pemacu atau kita ini jadi punya identity. Punya identitas. Profesi saya seorang VO talent. Voice over talent. Dulu nggak ada istilah voice over talent. Nggak ada. Pengisi suara, penjual suara gitu. Dabber. Dabber. Dabber dipandang juga mungkin. Akhirnya apalagi sekarang dia bisa dengan proyek Kemenparikraft Wonderful Indonesia. Wonderful Voice of Indonesia. Wonderful Voice of Indonesia. Sudah berjalan tahun ketiga. Ya siapa yang nggak bangga punya anak. Ada nggak yang mau disampaikan langsung nih? Dari om langsung ke. Masih pagi udah sedih-sedih. Kita ini harus ada program menyentuh hatinya. Apa yang mau disampaikan? Ya sebetulnya buat saya hidup itu adalah pilihan mbak. Buat anak-anak saya dari kecil. Mereka sudah saya perkenalkan dengan banyak pilihan. Artinya dari seni, budaya, olahraga, semua saya tawarkan kepada mereka. Dari kecil. Dan ketika mereka remaja, dewasa, akhirnya mereka bisa memutuskan sendiri pilihannya di mana. Nah, dulu saya tidak pernah melihat Mas Bimo itu bakal menjadi seorang VO talent yang menurut saya mumpuni. Menurut saya. Nah, karena apa? Dulu dia itu kalau kesulitan sedikit, mbak, ketika tik VO, nangis. Nangis. Selama SD itu, kalau udah ini nanti protes ke produsernya. Om, besok kalau kliennya itu lagi, jangan casting aku ya. Dia sudah berani begitu waktu itu. Artinya cukup rinto juga ya. Tapi adiknya, adiknya itu justru dulu boleh dibilang raja iklan ketika anak-anak dibanding Mas Bimo. Cuma, justru ketika dewasa, berbalik. Dia yang aktif di dunia persuaraan. Ya, puji Tuhan. Akhirnya dia bisa menebarkan kebaikan di bumi Nusantara ini. Satu kata buat Mas Bimo. Hati-hati. Itu dua. Hati bersih. Waspada. Oke, edisi menyentuh hati selesai. Sekarang kita edisi memotivasi. Om Yoko, om kan dirikan cut to cut. Dan ini dirancang untuk peningkatan industri berbasis suara ini. Bagaimana nih untuk ke depannya? Apa saja yang mesti kita adaptasikan melalui platform cut to cut studio ini? Iya. Yang jelas memang cut to cut ini sudah berusia 21 tahun. Jadi kita buat pertama kali tahun 2002. Saat itu kondisi masih banyak analog, perubahan dari analog ke digital. Kemudian juga masalah rulenya segala macam dari awal belum terlalu jelas. Tapi semakin ke sini semakin banyak hal yang harus kita benahi. Dari sisi aturan-aturan main. Karena tetap kita akan melibatkan beberapa komponen. Dan salah satunya adalah klien yang memberikan kita job. Kemudian juga kita meng-hire beberapa freelancer VO Talent. Di situ kita harus punya sebuah kesepakatan sama-sama. Yang dimana saling menguntungkan. Bukan hanya dari sisi studionya, dari sisi VO Talent-nya, maupun dari sisi klien. Ini yang kita akan mencoba merangkum, mengajak beberapa komunitas seperti Voice Over Indonesia. Kita akan duduk bareng mencoba mencari jalan tengah keluar. Dan juga kita akan mengantisipasi kemajuan teknologi yang sekarang ini semakin seperti tadi kita bicarakan di awal. Ada AI, kemudian ada TTS. Dan juga karena teknologi ini sekarang memudahkan cara kita bekerja, kalau dulu tahun 2002 itu orang mau rekaman harus datang ke studio. Sekarang bisa dimana aja. Sekarang bisa dimana aja. Di rumah bisa, pakai handphone bisa. Editing sekarang pakai handphone bisa. Kalau dulu editing harus ke pos house. Bahkan ada yang punya alasan harus ke Australia, ke Singapura, ke Bangkok, dan lain-lain. Dulu menjadi satu alasan. Sekarang udah nggak bisa seperti itu. Nah, karena apa? Dengan adanya banyaknya teknologi dan banyaknya kemudahan seperti ini, justru kita sekarang harusnya mulai makin serius untuk membuat sebuah rule yang jelas, yang bisa menguntungkan semuanya. Itu. Dan ke depan, kita sih masih punya satu harapan, punya satu ini bahwa kita sekarang bisa difasilitasi dengan Kemenparekraf, kita akan membuat rencana-rencana misalnya seperti sertifikasi. Baik itu mengenai VO talent-nya, mengenai studionya, mengenai coach-nya, siapa yang bisa membuat sebuah seminar atau apapun. Itu harus ada pengakuan, itu harus ada izin yang jelas, legalisasi seperti itu. Sehingga kompetensinya juga bisa diaksenerasi. Itu yang akan kita coba sekarang terus upayakan. Mas Bimo ini ada isu hak kekayaan intelektual, dan ini juga menyentuh para pekerja ekonomi kreatif. Pandangan Mas Bimo sendiri, gimana nih untuk penggunaan hak kekayaan intelektual, agar dihargai dan meningkatkan value nilai dari para pelaku voice over talent ini, dan juga bagaimana penyiapan kita untuk globalisasi ini, karena kan sekarang udah borderless. Banyak produk-produk yang menjadi melalui streaming dan lain sebagainya ini, gimana nyiapin pelaku ekraf kita untuk siap go global? Ya, memang masalah IP ini sendiri kan juga harus di-prepare banget ya. Sedangkan yang terjadi mungkin di Indonesia belum seluas itu awareness-nya tentang kekayaan intelektual. Jadi yang bisa saya lakukan pertamanya adalah membuat komunitas dulu aja nih gitu, merangkul komunitas-komunitas. Bahkan dari Wonder Voice ini per daerah tuh kita fasilitasiin, fasilitasi dengan membentuk voice people namanya kebetulan voice people. Jakarta, Surabaya, Sun, Bali, dan nanti akan ke Pekanbaru juga. Tiba-tiba udah punya cabang-cabang. Ini untuk percepatan penyampaian informasi aja. Terbaik. Benar biasa. Apalagi tahun depan suara ini sangat berharga. Terbaik, terbaik. Dari situ kita coba spreading awareness tentang bagaimana dan dari sisi fundamentalnya juga sudah kuat, barulah nanti kita diskusi dengan komponen lain seperti audio post, post house, agensi iklan, production house, untuk kita sama-sama duduk bareng mempersiapkan sebuah asosiasi itu sendiri. Karena kita nggak bisa asal gerak untuk membicarakan kekayaan intelektual kalau kita sendiri belum ada badan resmi atau misalnya yang menaunginya. Itu sih Pak kendalanya. Jadi yang kita pikirin adalah bagaimana nih keberlanjutan para pelaku industri kreatif, khususnya voiceover ini 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan ke depannya. Nah nanti itu kita bisa japri ya untuk kita follow up. Om, pesan dan harapan Om sebagai yang senior untuk generasi muda. Khususnya untuk dunia voiceover. Jangan pernah ragu ketika kalian menentukan pilihan. Jadi dulu ketika saya menjadi seorang pengisi suara, itu bingung mbak, waktu mau ngelamar ibunya Bimo bingung. Ketika ditanya kerja di mana? Kalau orang di luar nastolnya di mana? Bingung saya. Jangan kan Pak, saya juga mau ngomong resmi saya. Kerjaannya apa gitu. Karena profesi saya ini belum kedeteksi, belum pernah ada yang tahu gitu loh. Apa itu pengisi suara gitu kan? Kalau badut, tahu. Wayang, tahu. Tapi pengisi suara, dan saya juga nggak pernah menyangka bahwa profesi saya ini bisa membuat saya kayak raya. Punya istri satu, anak dua, cucu dua. Itu harta yang tak ternilai. Jadi buat anak muda, jangan pernah takut ketika kalian memutuskan pilihan. Pengisi suara bukan profesi kaleng-kaleng. Nah, sekarang kita ada di sesi terakhir, yaitu sesi unjuk kebolehan. Waduh. Di dalam line yang terbaik. Dari line yang terbaik, kita mulai dari Mas Yoko dulu, Om Yoko. Setelah itu Mas Bimo dan Om Hari. Dan saya juga akan menutup memberikan voiceover saya dalam sebuah pantun. Silahkan, give me your best. Oke, yang masih eksis sekarang. Dapatkan dengan harga spesial 8,3 miliar rupiah. Harga naik 30 Februari. Senin harga naik? Emang ada 30 Februari? Bisa. Tapi jadi menarik gitu. Jangan takut bersuara. Karena dengan suara, kita bisa mengalahkan segalanya. Oke, Mas Bimo. Oke, kalau yang nggak apa-apa ya Pak, brand ya. Oke, yang lagi tayang aja deh. Mumpung supaya mereka bisa sponsorin. Karena kita nih, kan salah satu dari tiga C-nya. Kita punya konsep tiga C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasinya Kemenparekraf ini adalah kolaborasi. Jadi, sebetulnya kita sangat terbuka buat teman-teman. Langsung endorse. Langsung endorse supaya next episode kita ada produknya gitu di sini. Oke, mungkin beberapa ya. Kacang Garuda Rosta dipanggang, tidak digoreng. Zing, refreshing, cool. Ketombe gatel dan bau, no worries. Jangan. Atau yang suara berat, tapi program nih. Ya boleh, boleh. Ini bener suara saya. Mungkin nggak jadar nih, Cif, nih. Anugrah Desa Wisata Indonesia 2022. Tau lah, itu lah, itu. Saya langsung bilang nih, pasti Mas Dimo. Oke, to the maestro. Terakhir. Kamu ini memang anak kurang ajar, Kaman Wip Angga. Sama adikmu tidak pernah rukun. Lihat saja nanti suatu saat, kamu pasti akan menemui kesulitan dalam hidupmu. Oke, terakhir dari saya. Lur. Habis nonton Reak Ponorogo, saya. Lur. Jadi anak muda itu harus boys. Pergi ke pasar bersama mama. Cakur. Eh, ternyata hujan rah, sampai banjir. Cakur. Hari bergandengan tangan kita semua bersama-sama. Cakur. Bangkitkan ekonomi kreatif tanah air. Cakur. Terima kasih. Sampai jumpa di Ngoprek selanjutnya. Dan sukses untuk ekonomi kreatif kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.